Koyem belusukan ke pasar tradisional Kapuas Bakal calon gubernur Kalteng periode 2025-2030 Nadalsya atau Akrab di Sapa Koyem melakukan belusukan ke pasar Sabtu Tradisional Kecematan Selat, Kabupaten Kapuas Sabtu 21 September 2024 Belusukan dilakukan selain secara langsung menyerap aspirasi warga sekaligus lebih memperkenalkan dirinya Kapuas kepada warga sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah Dengan didampingi bakal calon Bupati Kapuas Wiatno serta pengurus partai pengusung dan simpatisan Koyem mendapat sambutan hangat dari para pengunjung maupun pedagang pasar Sabtu Tradisional Selain berusukan, Koyem juga berkesempatan mendatangi undangan dari pengurus masjid Tajudin, Selat Hulu dan diterima pengurus masjid Juanda Jidi Di tempat ini mantan Bupati Berita Utara dua periode tersebut juga langsung masuk untuk melihat kondisi masjid Pengurus masjid Tajudin, Juanda Jidi mengaku senang dengan kedatangan calon gubernur Kalimantan Tengah tersebut Kami berharap bahwa musib Tajudin ini siap untuk gubernurnya nanti atau pepakirnya untuk tanggungan musibnya bisa memperhatikan musib kami di pelurahan Selat Hulu dan dari seluruh pengurus musib Tajudin berharap berkembang Juanda menambahkan pihaknya mengucapkan terima kasih atas kondisi masjid Tajudin tersebut Dari Kuala Kapuas, Julian Syah, Tabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi